Halo, ketemu lagi nih, bersama saya Henry di channelnya Pioner Jeep One Stop Solution Jeep nih seperti di bajunya nih, One Stop One Stop Solution Jeep nah ini nih, ini disuruh angkat barang nih kepala teknisinya nih ini serba bisa disini pokoknya serba bisa serba harus ya disini oke, ini hari ini kita mau review singkat aja nih apa aja kerjaan kita hari ini atau yang sudah kita kerjain di mobil yang depan sana juga yang sudah selesai oke, yang pertama nih mobilnya Putih nih disini kita harus ganti long tarot sama draglingnya dari brand teraflight kalian juga sama shocksteer nya kalau ini bukan disini ya, ini jepitannya pegangannya nanti akan digeser ke ujung sebelah sana nah ini belum kita kencangin ini belum kita kencangin masih menyesal dulu long tarot sama draglingnya ini juga mau kita ganti di ini ganti apa tadi? sir asroda ya? ya mau ganti sir asroda juga sekalian tambahan yang mobil merah ini mobilnya Ombowo jadi klubnya di kawan ya terus nanti stikernya di belakang juga kita gantiin ini juga ini juga udah pakai pelaknya crocom ini pakai pelak crocom di USA itu nah kalau ini kita habis nge-repair kitnya apa nge-repair shocknya dari King ini King 2,5 inch tabungnya servannya tebal tingginya untuk 3-5 inch yang depannya sudah kita pasang ini sudah bagian belakang doang ini tingginya mobil 3 inch ini mobilnya Om Rudy Vendernya dia pakai Vendernya Boost Baker nah ini juga ada tambahan lampu dari IPF ini lampu IPF yang tipenya 950SRL ini grillnya pasti udah tahu semua kan ini grillnya top fire Vendernya pakai Boost Baker dari Boost Baker air pocket ini joknya pakai shock shock di servoyer doang nah ini kan servoyer doang nggak ada setelanya nih ini cuma bisa diisi nitrogen doang setelanya jadi kita main dari nitrogennya gitu keras sama lembutinnya ini 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 pempernya pakai AEV tubles finishnya pakai Warren 9,5 CGI ini lampunya original semua ini dari rigid industry yang E-series ini juga rigid industry yang E-series juga Ini bracketnya juga original Nah Ini dia yang sebelah sini nih Pasukan berjemur Ini pasukan berjemur Majainur nih Ini lift yang kemarin Yang pakai 3 inch Yang pakai comor servoir Nah ini kitnya dari traffic Semua full set Tinggal nunggu selebarnya aja nih Yang belum Sisanya semuanya sudah dari Teraflake Seperti Longtair Road, Draftlink Trackbar, Shocksteer, Arm Trapnya ada stopper hidrolik dari Teraflake juga Ini udah langsung kit dari lift ke 3 inchnya Sudah dapat Semua Bagian mesinnya nih Udah kita tambahin coil dari rib Kabel ground Sama intake Ingen technology yang terus 14 HP Terus untuk bagian lampu-lampunya Kita pakai NLC 6 Atau yang dulunya kita kenal itu Merknya itu export Tapi harganya kan lumayan export Kalau ini harganya bisa setengahnya export Kualitasnya Sama aja boleh dibilang Dan fungsinya pastinya sama Jadi dia dapat switch juga 6 piece di dalam Yang di atas Seperti ini switchnya Ini kabel-kabel juga ngebrantakan semua Nah kita ada 3 mobil merah nih Ini juga merah Ini dari jauh Dari jauh dari brebes Ditinggal dari hari Sabtu apalah Jumat Juga lupa Kita pasang defkit 2,5 inch Band 35 Ini band 35 Kita pakai spacer Dari Side track Sudah Kutus JK doang Dropbox nya kita pakai Wism 1 Undustable Dari Vox Tongkat Rackling Track bar depan Kita ganti semua udah Tinggal aromnya aja Tapi 2,5 inch sih Gak pelabur ini ya Sudah butuh amat aromnya Karena masih Mendukung kok Bampernya kita pakai Bampernya kita pakai Bampernya kita pakai Bampernya kita pakai AEV 12 Ini yang terutama seperti Yang merah tadi 2 pintu Ini CCI Nah ini merah yang 4 pintu Dan ini juga merahnya 4 pintu Nah ini merah 2 pintu Jadi kita ada 3 merah Ini lampu pakai rigid DSS Ini rigid Radians yang ada backlightnya Nah ini belum ada tambahan Lampu lampunya Ini lagi mau di Scan Pasar Di scan Resetor ABS Norhandle insert Tuga Tuga kita Sangin semua Nah ini lampunya Udah pakai model J-Wade speaker Udah pakai J-Wade speaker Semua di lampu belakang Udah LED semua Kita ganti Udah yang lama Itu juga udah Black and play semua Gak ada perlu Rubahan-rubahan kabel Nah ini mobilnya Pak Jaya Yang termotif di Dionier Jeep Dari bumper Ban velak semuanya deh Ini mobil dari nol Di sini Yang ini ada masalah Temperaturnya sudah naik Ini velaknya Kita pakai 285 70-17AT KO2 Bannya Ini velaknya Kita pakai velak method Nah ini velak method semua Itu juga velak method Ini van 37 Udah murah juga tuh Ini velak Platino Nah ini lampunya Model JL Tapi bisa pasang ke JK Memang khusus untuk JK Juga sih sebenarnya Itu modelnya doang Model JL Untuk van 37 Ini tar carriernya Wajib diganti nih Karena udah gak kuat Nopang Untuk yang standarnya Jadi kita ganti Pakai tar carrier Yang sudah besi semua Ini ada dari brand Teraflake Sama Ada dari Target Rates Spartacus Kalau ini Untuk dampernya Kita sebutnya Ini damper Model JL style Karena Demper depannya Adi Modelnya Seperti Mobilnya JL Untuk belakangnya Semua sama Modelnya Anniversary Seperti JK Nah sekarang Kita mau lihat Size step Elektriknya Si Mobil hitam ini Rai Tolong bukain Size step elektriknya Kita coba ya Size step elektrik Itu dinyatu Sama pintunya Langsung Sudah para tau juga Kan Ada kunci Dia Nyeri kuncinya Dulu Oh ini Amrody juga Ini bisa Ini Amrody juga Sudah elektrik Sekarang kita lihat Electric size step Dari AMP Kalau dibuka pintunya Turun Dia ngikutin Pintu belakang juga Jadi pintu depan Sama pintu belakangnya Ini Ini akan naik Ini buka pintu belakang Jadi Untuk pintu samping ini Manfaatnya Semuanya Sudah Bisa Dilektrik semua Tapi terpisah Misalnya Kalau membuka depan Ya Bisa Belakang juga bisa Jadi misalnya Orang yang belakang Yang mau keluar Depan gak perlu Bukain pintu Supaya sih AMP-nya ini Bisa turun Tapi dia bisa turun Termatis Begitu kita buka pintunya Kecuali pintu belakang ini Yang gak bisa Jadi Saya juga bingung Kalau dia bisa Buat apa kan Ini juga Ini terpisah kok Ini bagian kiri Ya kiri Kanan ya kan Nah ini kita pakai Doorstep Untuk naik ke atasnya Hattop Kalau mau Buat nyuci-nyuci Ini Kita Ada masalah juga Di sensor Oksigen Ini dia Kita scan Kita lihat Sensor oksigennya Aktif Kita akan coba Telepon Orangnya Dulu Nah sekarang kita lihat nih Mobil yang depannya Nah Ini mobilnya Om Abi Ini sudah Slipkit 2,5 inch Tapi Ya shocknya ini Yang pakai yang single Tapi dari Vox juga Ini juga masih oke banget Kitnya Kita pakai kit yang Teraflag Mempernya seperti yang tadi Itu Memper JL style Untuk saya stepnya Masih belum diganti Cuma tambahan lampu-lampu Doang Di PF Juga Ini 950 SRL Dan ini kita pakai Lampu headlampnya Model JL juga Kalau kita sebutannya Ini juga sudah kita pasangin Door handle insert Ini bannya pakai 285 75 17 AT Ini mobil diesel Lagi Mau kita cek lagi nih Dia Sutternya Suka panjang Dan ini Bampernya model USA style Yang USA style tuh Dia agak Terus Di ujung itu Durus aja terus Nggak ada Lekukannya Seperti yang model GL style ini tuh Nah yang US style ini Yang bawaan Rubicon Yang tahun 2013 Yang Rubicon anniversary Nah Seperti ini Modalnya nih Kalau beli Bampernya ini Dudukan Wins Skid plat Atau Vox nya Semua sudah include Untuk bagian depannya Termasuk semua Model-model bumper Yang anniversary No GL style US style Atau yang Euro Itu semuanya sudah include Berikut dengan Skid plat Dan Winsmont Kalau kita Belanja di Pioneer Jeep Kalau belanja di Pioneer Jeep Semuanya sudah include Kita sudah kasih semuanya Ini Kalen Yang dipakai Mantap Kalau ini velaknya Kita pakai Hattinson Tahun 3 7 Dari Balboot Ridge 37 13,5 Ini ring 17 13,5 Ini Degang 3 Nah Ini kita lihat Ini 13,5 Ini Asli Mobilnya Ini Tipenya JK Off duty Ini Nggak tahu Sari keberapa Kita coba Kita lihat Tapi kuncinya Masih di dalam Kantor Nah Ini Bampernya Juga pakai Bamper USA Style Tapi dia Tambahan Untuk Vendernya Kita pakai Lampu Vendernya Harus ngebobok ya Vendernya Aslinya Ini Tapi Sistem Socketnya Semua udah BNP Ini Namanya Rostra Ini Juga Original Dari USA Ini DRL Vendernya Vendernya yang 4-inch harusnya yang 3-inch 4-inch juga ini 4-inch ini udah pakai long tire-road dari belakang nggak tahu trackball metara flex semua tapi soalnya kita pakai shop steer fox dari tipenya factory apa yang kita bilang yang terhasil oh ini lift kitnya metaclock 3,5-in sorry nah ini lift kitnya metaclock 3,5-in itu dia ciri khasnya warnanya gold aromnya gold semua trackballnya gold selangnya dia warna merah ini shopnya kita pakai shop servo adjustable yang ada 8 kali klik nih bisa kita atur aja nih klik-kliknya untuk rest sama lembutan mobil untuk Ferrari metaclock sendiri ini dia ada pernya dua red ini enak nih mobilnya pernya enak kalau lagi buat main drivernya bisa panjang banget lampu atasnya itu yang layak bareng dia pakai Delta itu makeup mesinnya original nih karena dia tipenya ke off-duty COD MW3 ini bukan stiker bukan tempelan atau bukan bikinan kita dari mobil tipe yang lain kita bikin jadi MW3 tapi ini original dari MW3 yang langsung nih W3 VR Revo ini VR Revo 12 juga ini kita pasang di Cherokee Tempor Warren nah ini Cherokee-nya Om Davi yang sempat lihat video kira itu kalau kita yang mau main di Kampung Mulin mobil sekarang di sini lampunya pakai baja desain dong keren tembus kabut atasnya pakai IPF nah ini juga ada IPF untuk lampu di windshield nya open gede tapi balik lagi itu semuanya selera sih ya atasnya tetap pakai lampu rigid radiance yang 50 inch yang ada deklatnya yang lainnya dia pakai jb speaker di mobil putih ini ini long tarot berakhirnya ini pakai merek dari Synergy ini warna silver ini Synergy warna gold itu metaclock terus kalau warna hitam itu teraflake yang penting batangnya itu lebih gede juga tapi joinnya ada perubahan dari join-joinnya itu tapi untuk semuanya sudah heavy duty semua kok ini Vendernya seperti yang tadi itu mobilnya Om Rudy nah ini udah pakai full speaker pocket juga kapensinnya pakai tipe Avenger dan ini juga sudah pakai tipe yang ekstrim kita lihat di sana ya sekarang ada dua tipe ekstrim sama AMP yang biasa tuh ekstrim itu masuknya empat motor ini mobilnya piongir oke ini sudah sering lihat lah ya ini kita pakai soibar dari traffic kita tambahannya kita tambahin soibar itu aja kita masih nungguin beberapa bagian dari axle-nya yang belum sampai nih kita akan masukin u-phone juga nah ini sekarang kita lihat perbedaan dari AMP extreme dan enggak extreme atau yang dua motor ini AMP extreme itu maksudnya empat motor ya empat motor itu maksudnya dibagi dua jadi sebelahnya itu dua motor jadi bagian belakang sini ini ada motornya juga dan bagian depan ini jadi satu bagian pintu itu dapat satu motor masing-masing nih jadi ada tempat pintu yang samping semuanya dapat motor di setiap kakinya dan bagian pijakannya ini dia lebih kasar daripada si yang biasa yang cuma dua motor nah dia ul nih balok-baloknya lebih banyak ini daripada yang dua motor nah ini yang dua motor sekarang kita lihat nih nah jondok motor ini maksudnya itu cuma dapat dua motor bagian depan aja jadi ada pintu depan doang yang dapat nih kiri-kanan untuk yang belakangnya nih nggak dapat dia cuma ngikut doang jadi ada keselisihan jarak antara depan ke belakang tapi tetap masih oke karena kan dia kan masih dari tangkap begini baru kelihatan diselisi tapi kalau untuk yang kalau yang empat motor itu dia bagus terus karena kan dia sama-sama ada motor mainnya gara-gara nya cuma perbedaan disitu doang kalau untuk bagian motornya ini pasti agak lebih membuka sedikit karena nggak ada motor cuma ngikut nah untuk pijakannya sendiri ini nah pijakannya ini dia lebih halus daripada yang ekstrim ini disini aja nggak ada balok-balokan dengan balok-balokannya lebih kecil dan di harganya juga lebih murah daripada yang si ekstrim kok untuk instalasinya semuanya sama nggak ada perbedaannya ekstrim ataupun yang biasain dua motor 4 motor atau 2 motor semua instalasinya sama cuma perbedaan di kabel-kabel motornya aja kok tambahannya ini pakai aki optima 75 ampere ini udah sudah kita custom nih reket akinya ini udah kita custom reket akinya untuk bisa pakai satu aki gede seperti ini atau dua aki kecil yang standarnya dia ini udah jadi nih lampunya ini bukan sengaja dibalik nih tapi ini belum dibalik aja covernya ini yang berubi pakai wisnya VR8 yang sling ini benternya model potion spider yang stabil nah ini kalau member potion spider itu kebanyakan winch nya itu kita di atas di atas bumper nah kalau di atas begini ini ini kita pilihan bisa lebih banyak kita bisa pakai winch 8274 yang nggak perlu di custom tinggal ditambahin berikut ini aja yang lebih kede jadi untuk pegangannya karena winch 8274 itu boardnya itu di bagian depan seperti depan begini nih bukan di bagian bawah ini kan buatnya di bagian bawah nih di bawah sini ini juga sudah pakai av power untuk open filternya nah coilnya kita pakai coilnya dari rib kalau yang warna-warna ini hampir sama kan warna coil sama warna kabel grondnya tapi kabel grondnya bukan dari rib tapi ini kabel grondnya main in pionir jip ini asli bikin yang pionir jip untuk kabel grond ada 9 titik kabel grond yang kita pasang kalau pasang kabel grond di sini nah kalau titik yang seperti ini winch nya atau winch mount yang kedalem nah kedalem tadi kan itu kan winch mount nya kan di atas ya dudukan winch nya nah ini dudukan winch yang kebawah kalau kebawah ini kita cuma bisa pakai winch-winch seperti ini yang bautnya itu dari bawah nah jadi untuk kalau kita mau pakai kayak winch 8274 lagi itu mesti kita rubah nih semua ini mesti kita potong kita potong kita bikin bracket lagi yang nge-L tapi yang gede untuk dudukan winch nya nah kan sesuai dari permintaan si pemilik mobil aja kalau mau custom-custom kita juga bisa kok juga kita rencananya mau custom bumper anniversary GL kita mau pasang winch yang sebab di model 8274 yang penting rela dipotong aja kita masih siap potong-potong nah ini yang banyak-banyak yang orang pakai bumper yang bisa kedalem kan ini juga USB speaker juga untuk bagian Moklen kan ini pakai ajed flip jamannya dulu temunya ajed flip masih produksi sekarang sudah gak produksi Sian level mainnya pasti lebih jauh kalau kita pasang berdaklinya seperti ini pastinya harus pakai bracket black bar juga nah ini baru ngangkat bumper nih sudah capek dia udah ngoseng-ngoseng enteng katanya kalau semua ngangkat apa sih nggak jalan-jalan aja tuh barang-barang yang belum kita latin lagi naikin ke atas ini dia barang-barang dari Taraflex 2,5 inch jl 3,5 inch jl 2,5 inch jk dan 3,4 inch jk kita sudah siap semua termasuk dari lift kitnya metaclock kita juga udah siapin 3,5 inch jk kalau nggak saya baru masuk ya cuma masuk 3,5 inch track bar depan Taraflex belakangnya ada pilihan lain seperti mereknya SNRG wins VR Evo tipe plasma atau sling dari 8-12 juga sudah ready stock semua yang mau bisa langsung ke Pioneer Jeep atau langsung kontak aja nah ini di atas masih banyak barang tapi nanti aja kita bikin next videonya kita ngintip semua barang-barang yang masuk di Pioneer Jeep kemarin ini kita lihat di toko sebelah aja ya beberapa barang sudah kita display sih oke sebentar lagi mungkin jam istirahat nih daripada mau makan yang mau nyanyi big brake by air ini sudah ada di stok juga ada 3 set toang ini big brake by air ini sudah masuk untuk untuk intake engine nya kita ada jkjl 3.3638 itu sudah ready stock semua ini lampu yang tadi dilihat model jl tapi untuk pasang ke jk rigid chest itu stopnya aja wispikar yang lebih tinggal kalau yang cina nya yang keren kawainya dia lebih kucak ini ETF 968 yang tadi itu 950 ini pemper MF3 GL dan ini pemper AFP nya GL MF3 GL pastinya ini dia lampu yang sangat luar biasa banget yaitu wajah desain nah kebetulan wajah desain kita tuner Jeep salah satu dealer internasionalnya untuk di Indonesia kayaknya baru satu-satunya juga di Indonesia ini juga ada lampu JWS people train 6 nah ini train 6 ini bisa kita ganti ganti micanya micanya ini ada beberapa macam nih nah ini suka-suka kita aja nih pilihannya ini kan dia kita kita bongkar micanya nggak dipasang nih masih keadaan nggak tanpa micanya cuma lensa doang nah micanya kita mau pakai yang apa yang bening banget atau yang ada apa nih ukir-ukirannya nih macam nih yang berflot sama sportnya tinggal dipilih aja nih bisa jadi lampu sen bisa jadi lampu foglamp juga untuk si JWS speaker ini yang trail 6 kalau yang trail 6 Pro nya itu bisa connect ke J-Link atau bisa connect ke mobile kalau yang pakai headlamp JWS speaker J3 itu udah pas banget tuh cocok banget nih sama trail 6 nya sudah ada yang pakai kok pernah lihat video ya IG nya Peony Jeep nah ini seperti ini kalau jadi nih kalau kita pilih-pilih micanya ini bisa kita tolong nih kita-kita jelingin juga nih kalau kita konekin ke mobile untuk setting-setting warna dari lampunya untuk baja desainnya kita ada di stock dari 10 inch 20 inch sampai 50 inch untuk yang kontaknya kita juga ada jadi yang suka drone seperti yang tadi kita lihat di mobilnya Cherokee itu juga tadi banyak desain yang squadronnya atau kita ngomongnya 3 inch lah biasanya orang tahu nih ini juga sudah ready stock nih ampunnya foglamp nya JWS speaker ini juga masih banyak win-win kita Yukon untuk mobil Toyota VX atau itu kita juga ready stock JK kita masih ready stock untuk grillnya GL masih terpajang manis di ujung lantai satunya Bioner Jeep ini ada grill dari Angry Birds dan Top Fire masuk Bang Eko nggak bisa nggak habis dong karena kita barangnya banyak banget ini gimana dong ini juga ada shock fogs yang kita pasang di mobil merah yang tadi itu fogs yang ada servoer doang yang warna hitam silver nah ini bemper-bempernya nih ini bempernya yang tadi sudah kita lihat juga kalau yang di terpasang di mobil kan saya bilang ini mobil ini yang tipe GL style sebutan kita karena modelnya seperti original GL Eurostyle itu bagian yang paling bawah karena ujungnya itu naik nggak tahu juga kenapa sebutannya bisa di Eurostyle karena dia nanti akan nempel seperti standarnya tapi nggak nempel sama pendernya ada jarak sekitar dua jari karena sudah sudah ganti bahan besi itu harusnya nggak boleh nempel lagi sama bahan plastik karena begitu kena goncangan plastiknya yang kalah yang tengah ini yang kita sebut model USA style nah untuk belakangnya semua modelnya sama yang satu doang tuh anniversary nah semua paper ini kalau beli di Bioner Jeep sudah kita include-in dudukan Wins atau Wins Mount skid plat sudah dapat juga sudah lengkap semuanya kalau mau pasang Wins tinggal pasang aja jadi nggak usah bingung-bingung untuk GL ini ada long tire road drag link track pada depan belakang jadi sinergia sudah siap ini juga ada lift kit AV dari 2.5 inch untuk GL nah 2.5 inch untuk GL ini sudah include dengan si Procal Snap atau jaman DJK kalau DJK kita baca Procal Modul untuk satu setting band dan ini juga sudah dapat drop arm atau geometry bracket untuk CGL nya ini biarpun dia shocknya single ini shocknya dari Bilstein ini shock AEV ini kan terkenanya dari Bilstein yang tipenya 5100 dan ini udah enak banget digabungin dengan penya airbag dari AEV juga karena ini bikinan dari AEV nih semuanya arm arm dari traflex Alpine Alpine yang udah adjustable juga nah ini busing-busingnya sudah bisa di udah udah kuat semua nih busing-busing itu lift kit traflex 2.5 inch itu shock single yang untuk 1.5 sampai 3.5 inch ini shock fox factory shock fox ini sebenarnya gak usah pusingin JK atau GL semuanya bisa kita pasang tergantung aja kita tinggal rubah beberapa bagian doang tapi tetap keamanan tetap sama kok yang ini falcon yang untuk antaruk standard ini lebih kecil kepala ini kalau yang ini untuk antaruk yang sudah heavy duty lebih gede atau 1.5 per 8 ini juga ada shock steer dari centerline icon tinggal 1 ini ini shock fox ATS yang jaman dulu sampai jaman sekarang masih tetap banyak menjari orang oke sahabat jeb sampai disitu dulu video kita kali ini sebenarnya review singkat tapi jadinya 30 menit jadi setengah jam nih jadi panjang banget nih nah kalau mau cari apa-apa langsung datang aja ke Pionier Jeep atau bisa langsung kontak salesnya Pionier Jeep bisa juga di official store kita beli-beli Bukalapak Tokopedia dan Shopee itu juga semuanya sudah kita sudah itu ya sudah apa official store semua ya Pionier Jeep One Stop Solution Jeep langsung aja datang dadah tim hmmm yang ternyata keempat Terima kasih.